Menurut saya, kita perlu orang jujur ke nobasa. Lebih baik punya orang jujur, biasa-biasa, daripada punya orang pinter yang punya sifat jelek. Pinter punya sifat jelek, jadi korupsi dan sebagainya. Kedua. Program dia itu seperti programnya Soekarno dulu. Saya melihat Pak Jokowi ini meneruskan cita-cita itu untuk mengisi keperdekaan Republik Indonesia. Ya saya nggak perlu sebutin presiden-presiden sebelumnya, ada yang bagus. Anda tentu tahu. Mengenai hoak yang diberikan ke Pak Jokowi selama ini Om, menurut tanggapan Om gimana? Ya ntar yang benar akan ketahuan. Akan terungkap gitu. Yang bohong terungkap, yang benar juga akan terungkap. Pesan buat Pak Jokowi nanti terpilih kembali, gimana Om? Ya teruskan perjuangannya. Kita perlu orang yang bisa berpikir jauh ke depan. Karena program beliau kan infrastruktur sama kayak Bu. Karena bangun jalan tol, bangun pelabuhan, bangun tenaga listriknya, pemangkit listrik. Itu ibarat bangun rumah, bangun fondasinya dulu. Iya. Oke. Boleh. Selamat keing mahrum. Sampai jumpa.